Hai sahabat youtube semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia dan penuh berkah Jumpa lagi kita di channel pengacara santuy ofisial Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan Bagaimana cara menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama Bagi para pihak yang tidak puas atau tidak terima dengan putusan pengadilan tersebut Sebelum dilanjutkan saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya Dan juga mengucapkan terima kasih buat 5.000 subscriber channel pengacara santuy ofisial Mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman subscriber Channel ini bisa terus berkembang menjadi channel yang lebih maju lagi Amin, Yarobal, Alamin Baik teman-teman semuanya Bagaimana sih cara untuk menolak putusan ketika para pihak itu keberatan dengan putusan pengadilan tersebut Apalagi ini lagi momen-momennya sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan ya Yang kemarin sudah memasuki babak akhir yaitu pembacaan ponis atau putusan majelis hakim Dimana telah kita ketahui ponis masing-masing ya Untuk Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan lain sebagainya hingga kemarin terakhir berada Eliezer yang diponis Dengan putusan pengadilan Yang kita bahas ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama ya Karena pengadilan itu ada tingkat pertama, tingkat banding, ada juga tingkat kasasi Yang kita bahas adalah putusan pengadilan pada tingkat pertama Putusan pengadilan pada tingkat pertama terhadap para pihak itu ada dua pilihan Apakah dia terima terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut atau menolak Nah kalau dia menolak terhadap putusan tersebut maka dia bisa mengajukan upaya hukum Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu adalah mengajukan banding Jadi banding itu merupakan salah satu cara untuk menolak putusan pada pengadilan tingkat pertama Dan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi yang berada di tiap-tiap provinsi Jadi di ibu kota tiap provinsi itu pengadilan tingginya Setiap peradilan baik agama maupun juga negeri ataupun juga tata usaha negara Itu ada tingkat pertamanya, ada tingkat bandingnya dan ada juga tingkat kasasi Dan untuk tingkat kasasi itu diajukannya ke mahkamah agung Perkara apa saja yang dapat diajukan upaya hukum Tentu setiap perkara bisa diajukan upaya hukum Baik itu misalkan perkara perdata secara umum Ataupun juga perdata peradilan agama Ataupun juga perkara pidana dan juga perkara tata usaha negara Semua putusan pengadilan tingkat pertamanya dapat diajukan banding Apabila para pihak atau salah satu pihak keberatan dengan putusan tersebut Menolak putusan tersebut maka dia bisa mengajukan banding Kapan dia bisa mengajukan banding? Nah untuk mengajukan banding ini ada tempo, ada tenggang waktunya Yaitu kalau untuk perkara pidana waktunya adalah 7 hari sejak putusan tersebut dibacakan pada sidang pembacaan putusan Sedangkan untuk perkara perdata yaitu 14 hari Sejak putusan tersebut diucapkan atau dibacakan pada sidang pembacaan putusan Atau 14 hari semenjak pemberitahuan isi putusan itu disampaikan kepada pihak tergugat Apabila putusan tersebut diputus secara perstek Putusan yang diputus secara perstek itu maksudnya putusan yang mana pihak tergugatnya tidak menghadiri proses persidangan Ini biasanya sering terjadi pada perkara perdata agama khususnya mengenai perkara perceraian Sangat sering sekali itu perkara perceraian itu tidak dihadiri oleh pihak tergugat Entah itu mungkin karena tergugatnya sudah merelakan untuk istrinya menggugat Atau mungkin juga tergugatnya tidak tahu kalau dia itu digugat serai oleh istrinya Maka 14 harinya dihitung semenjak si tergugat tersebut menerima surat pemberitahuan isi putusan Nah teman-teman semuanya terkait dengan putusan yang diputus secara perstek Upaya hukumnya atau cara menolak putusan pengadilan pada tingkat pertamanya tersebut bukan banding Tetapi dengan cara mengajukan perstek Nah perstek ini maksudnya atau maknanya adalah perlawanan Perlawanan terhadap apa? Perlawanan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang diputus secara perstek Seperti yang saya sebutkan tadi Itu disebut dengan perstek Dan tenggang waktunya sama 14 hari semenjak si tergugat menerima surat pemberitahuan isi putusan perstek Pada pengadilan tingkat pertama tersebut Perstek ini diajukan kemana? Diajukannya ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut Jadi ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan perstek tersebut Kemudian nanti terhadap putusan perstek bisa dilakukan upaya hukum banding Apabila salah satu pihak menolak putusan perstek tersebut Kemudian sekarang apa sih yang harus disiapkan untuk mengajukan upaya hukum banding? Dalam rangka menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama Tentu yang harus disiapkan adalah Yang pertama kalau untuk banding harus menyiapkan atau membuat dokumen hukum Yang namanya adalah memori banding Setelah disiapkan memori bandingnya Maka datanglah ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut Untuk mendaptarkan pengajuan banding Dan juga menyampaikan atau menyerahkan memori banding Kemudian setelah memori banding disampaikan Maka tinggal menunggu pemberitahuan lanjutan dari pihak pengadilan tersebut Kalau misalkan nanti berkasnya lengkap Maka akan dikirim ke pengadilan tinggi Dan tinggal menunggu putusan pada tingkat banding Nanti seperti apa tinggal ditunggu Jadi tidak ada sidang seperti halnya persidangan di pengadilan tingkat pertama Jadi tidak dihadiri oleh para pihak teman-teman Baik, itulah ya teman-teman semuanya menu edukasi kita pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menambah wawasan bagi kita semua Apabila ada gunanya, ada manfaatnya video ini, konten ini Dukung channel pengacara Santuy Oficial Dengan cara like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax